Pesan tren ini bisa dijadikan pilar utama juga untuk DNKR. Apa kemudian nilai-nilai yang bisa dipertahankan ini dari sebuah pesan tren? Ya, saya kira nilai-nilai patriotisme tadi Pak Ide menyebut khubul waton minal iman. Ini sebuah ajaran yang sangat luar biasa. Bahwa cinta tanah air itu, itu sebagian dari iman kita. Tentu aspek-aspek yang semacam ini yang kemudian harus kita tumbuh kembangkan. Oleh karena itu dalam konteks pesan tren yang saat ini mengalami dinamika yang sangat luar biasa, harus merespon perubahan. Tetap saja kita akan menempatkan, ya kendatipun pesan tren harus menyesuaikan, bertransformasi. Tapi tetap saja pesan tren adalah pesan tren dengan segala macam keunikannya. Nah, langkah yang kemudian kita ambil dalam hal ini Kementerian Agama memfasilitasi adalah bagaimana tradisi-tradisi agung yang ada di pesan tren itu. Dari mulai tradisi akademiknya, tradisi tafak kovidinnya, bahkan nilai-nilai pesan trenannya itu. Itu yang kemudian kita garansikan untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa ada manuver kebijakan untuk menggaransikan ini, kita agak sulit untuk kemudian memberikan jaminan bahwa pesan tren akan bisa lebih tumbuh, lebih masif, lebih berkembang di kemudian hari. Dan saya kira beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Islam, tujuannya adalah dalam rangka itu. Dalam rangka yang pertama memberikan rekognisi, memberikan pengakuan-pengakuan atas apa yang dilakukan oleh pesan tren. Kemudian yang ke dalam rangka memfasilitasi apa yang diperlukan oleh pesan tren. Dan yang ketiga dalam rangka memberikan aturan, regulasi tentang bagaimana sebaiknya pesan tren ke depan itu melangkah menata dirinya. Tetapi betapapun salah satu peran Kementerian Agama adalah sebagai regulator, tapi yakinlah bahwa regulasi yang akan disusun, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama itu dengan secara total melibatkan para masyaih, para pimpinan pesan tren. Semangatnya adalah dari pesan tren, oleh pesan tren, untuk pesan tren, Kementerian Agama memfasilitasi sehingga kemudian idealita yang seharusnya ditempuh, dilakukan oleh pesan tren bisa teraktualisasikan. Dan fasilitasi dari Kementerian Agama itu akan diberikan secara total begitu ya Pak ya? Ya, saya kira iya, karena salah satu kewajiban negara adalah hadir di situ. Baik, Pak Idy ada yang ingin ditambahkan terkait dengan, atau mungkin ada yang ingin diperbaiki dari pesan tren saat ini? Ya, Madan ini kan majelis dakwah dan pendidikan Islam. Di situ lingkup pesan tren menjadi salah satu mitra begitu ya. Saya kira nanti ke depan kita juga akan berpartner dengan Kementerian Agama untuk konteks itu. Kembali kepada pesan tren, saya kira terkait dengan nasionalisme ini, kita sudah mempunyai satu momentum hari santri. Ini terobosan luar biasa dari Pak Jokowi yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri. Itu tidak lain tidak bukan adalah penghargaan terhadap kontribusi kalangan pesan tren dalam konteks tadi, meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Nah, saya kira ketika kita nanti setiap tahun mempengaruhi hari santri, itu kita perlu memanfaatkan momentum itu untuk tadi tetap tidak hanya mempertahankan, tapi mengembangkan nilai-nilai baik atau tradisi-tradisi agung yang disebutnya Pak Zayadi yang ada di pesan tren dalam konteks NKRI tadi. Saya kira kita juga punya konsep di pesan tren itu kan, bahwasannya kita Jadi yang lama, yang baik, itu tetap dipertahankan. Ada nilai-nilai di pesan tren yang harus tetap dipertahankan? Tetapi sembari mengadopsi, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Yang mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya? Baik, terima kasih. Pak Edy, terima kasih. Bapak Zayadi sudah hadir di Lansok. Dan Wiersa, demikianlah Lansok. Hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi atberita1.tv atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.